Administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota polo. Bukain, bukain. 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 Yang keluar itu dia. Ya, selamat malam Sobat Warta Kota. Saat ini saya masih berada di gedung TNCC, Mabes Polori yang ada di Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Ya, diketahui sudah 12 jam sidang etik terhadap irjen TDI Minasa berlangsung. Yang mana diketahui sidang etik terhadap TDI Minasa sudah berlangsung sejak pukul 9 lewat 20 menit. Dan artinya saat ini sudah... Makan dong? Siap. Masih ada? Yang masih ada nggak ya? Di mana ya? Di mana ya? Di sini. Di sini. Oh, itu. Ini. Habis. Habis. Ya, artinya saat ini sudah 12 jam berlangsung sidang etik TDI Minasa. Bangunan kita. Tidak ada lagi. Masih untuk siapa yang ada di sini. Tidak ada lagi, yang akan di sini. sementara itu awak media juga masih menunggu polri untuk menyampaikan statement atau penyataan terkait hasil sidang etik terhadap Teddy Minasa ya sekian laporan langsung dari gedung TNCC Polri di daerah Keboyaran Baru Jakarta Selatan sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya terima kasih Hai jangan lupa like subscribe dan share ya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita sekalian selamat malam yang kami hormati Bapak Karwa Prof yang kami hormati dan banggakan teman-teman kemudian malam ini saya akan membacakan hasil pelaksanaan sidang KKIP sidang kode etik atas nama terduga pelanggar Irjen Bol inisial TN jabatan Pati Yanma Polri mantan Kapolda Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dimulai ukur 09.00 sampai dengan ukur 22.30 atau kurang lebih 13 setengah jam bertempat di ruang sidang di Propang Polri gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri komisi terdiri dari satu ketua komisi Komjen Bol Dokter Andes Wahyu Idada Mbil Jabatan Kabaitan Tekan Polri Dua Wakil Ketua Komisi Irjen Bol Dokter Dokter Tornagoko Sihombing SIKMSI Jabatan Wakil Wasung Polri Tiga anggota Komisi Irjen Bol Dokter Andes Sahar Biantono MSI Jabatan Kadipro Ma Polri Empat anggota Komisi Irjen Bol Dokter Andes Aset Edi Suheri MSI Jabatan Wakabare Spring Polri Lima anggota Komisi Irjen Bol Dokter Andes Rudok Albert Roja Jabatan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Pol Hukam Sekretaris AKBP Dokter Helu Waluyo SHMH Penuntut Komisi Irjen Bol Arafik SHMH Dua Komisi Irjen Bol Abas Basuni SIKMH Pendamping 1. Kompesko Anton CN SHMH 2. AKBP Retno Dwi Rahmayanti SHMH Jumlah saksi sebanyak 14 orang Dengan rincian saksi hadir 6 orang 1. AKBP DP 1. AKBP DP 2. sodara LP alias AN 3. sodara SM 4. kompol K 5. brigadir AHP 6. brigadir LK Saksi Zoom Mitik Sebanyak 4 orang 2. Kompol SHMH 3. Kompol SHMH 3. Brigadir HP 3. AKB AA 3. Kabupaten 4. Kompol SHMH 4. Kompol SHMH wujud perbuatan terduga pelanggar telah memerintahkan AKBP DP untuk menyisikan barang bukti narkotika jenis abu sebanyak 41,4 kg yang merupakan hasil tangkapan Satres Narkoba Polres Bukit Indi dengan mengganti tawas seberat 5 kg serta memerintahkan untuk menyerahkan sabu sebesar 5 kg kepada Saudara LP alias AN untuk dijual pasal yang dilanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Juntuk pasal 5 ayat 1 huruf B pasal 5 ayat 1 huruf C pasal 8 huruf C angka 1 pasal 10 ayat 1 huruf D pasal 10 ayat 1 huruf F pasal 10 ayat 2 huruf H pasal 11 ayat 1 huruf A dan pasal 13 huruf E peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri putusan sidang komisi kode etik Polri 1 sanksi etika yaitu perilaku pelanggan dinyatakan sebagai perbuatan tercelak 2 sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri pelanggar menyatakan banding demikian hasil sidang komisi kode etik Polri atas nama terduga Girden TM terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jelas ya sudah malam gak ada pertanyaan baik terima kasih sekali lagi mohon maaf terlalu lama sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih terima kasih Terima kasih.